Makna dari kita menahan lapar dan haus gitu ya Karena jangan sampai nanti sebagaimana yang dikatakan oleh sosok Allah Bahwa merugilah orang yang meninggalkan Ramadan tapi dia tidak mendapat apa-apa Sepertinya kan kita bersuka cita dengan datangnya Ramadan dan berduka cita, sedih dengan berakhirnya perginya Ramadan Kenapa? Ya karena kuasa itu atau shawm itu tidak hanya sekedar menahan lapar, dahaga saja Jadi kalau dari segi bahasa ya Pak Kaper ya Ramadan itu romat ya, romat itu artinya dibakar gitu Jadi dibakar atau oven ya atau apalah alat bakar pun Sehingga kalau kita memasuki Ramadan itu dibakar, dipanaskan, keluar jadi berubah Analoginya seperti ini Jadi pada saat memasuki Ramadan itu Masuk telur, cair, tambah tepung terima, tambah gula Ya, diaduk, tambah family, diaduk Kemudian dimasukkan ke romat, romat ini tuh oven itu tadi Nah, telur, kalau mesti berupa cairan ya, kemudian tepung yang masih terkurang, berarti gagal Ya, tapi mustinya dia menjadi cake Ya, atau kue, bol yang mengembang, yang amis Amisnya hilang menjadi manis Telur, ya, kuning telur, putih telur itu amis Tapi karena masuk ke Ramadan itu Dia berubah menjadi kue yang wangi, enak dan lezat Nah, jadi begitulah yang dikatakan Ya, merugilah orang-orang yang tidak ada perubahan Kalau misalnya masuk ke Ramadan begitu, setidak Ramadan juga Nah, kalau kita kaitkan dengan usia kita Ya, saya misalnya dulu tahun Akhir balik Kita tangan perolata 12 tahun Berarti 38 kali saya sudah melambangkan prosesnya Masuk, jadi kue masuk, jadi kue pekah Kalau tadi bilang Pak Kapur tadi ini tidak ada yang menetek Ya, dia berarti gagal ini Nah, jadi itu memang tadi saya kaitkan Saya sangat optimis bahwa Para sipil negara, ya Kepala Pimpinan Pak Hukmana, ya Kepala Perwakilan Kepala Perwakilan Kepala Perwakilan, keluarga besarnya Ya, ini berhasil nanti Memasuki zona kekerasan integritas Kebaris ke korupsi Ya, kenapa ya karena itu Kalau selama bulan puasa ini kan sudah Kita tidak perlu declare Ya, menurut saya puasa Saya enggak paham dengan ini Karena kita yakin Ya, dengan penyumanan bahwa Ya, kuasa ini memang urusan yang langsung Dengan kakolik, kakolik Kakolik, kakolik Nah, bukan lagi melalui timbang-timbang ke gimana Ada perantara-perantara Tapi langsung, badai yang langsung Dari oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi, wilayah zona bebas korupsi ini Sesungguhnya pada hakikatnya Bagi kita, yang mengamalkan ibadah cawun itu Ya, sebuah hal yang tinggal hanya labelisasi saja Tidak perlu lagi hal sebagaimana-bagaimana Karena inti daripada bebas korupsi itu kan Hujur Hujur ini penting Masuk dengan apa yang ingin kita kaitkan sekarang ini adalah Pelatihan skak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati